Jangan sampai umat Islam ada orang miskin lagi Itu fungsinya zakat Jadi bukan berarti bahwa Zakat itu dalam Islam Mengakui adanya kemiskinan Mampu menggaji guru di Madinah Masing-masing 15 denar atau 18 juta per bulan Hasinawi 2000 Jadi mampu gajinya guru itu 18 juta per bulan Kaya gak guru nih? Guru di kita Beli rumahnya gak sanggup Pak Setahun ya Sanggup sih ya, setahun cuma ya Kalau ini sebulan Nah pada masa Umar bin Abdul Aziz Juga terulang Hanya 3 tahun bertugas Yang berisai bertugas zakat Berkata ketika Anda membagikan zakat Saya tidak menjumpai seorang miskin pun Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap individu rakyat Pada waktu itu berkecukupan Surat Gubernur Basra Semua rakyat hidup sedia terasa Sampai saya sendiri khawatir Mereka akan menjadi tak kabur dan sop Bahayanya di segi wajah Tapi kalau sudah spiritual perenangsi InsyaAllah Hartanya InsyaAllah Jadi siapa yang mengatakan bahwa Umat Islam mengajarkan kemiskinan Silahkan lihat referensi-referensi Yang mengatakan bahwa Umat Islam adalah umat yang kaya raya Kalau dikatakan umat Islam kaya raya di masjid Penuh kah? Penuh Karena ada uang di masjid Kesimpulannya Semua orang bisa kaya Semua orang harus kaya Dan umat Islam wajib kaya Kalau ini fikir Fikirnya syafi'i Dia katakan bahwa Umat Islam itu wajib kaya Kenapa? Karena amalan-amalan dalam Islam Memerlukan uang Zakat Hajit Itu memerlukan uang Dan hanya orang-orang yang kaya Yang bisa melakukan dua rukun ini Yang namanya rukun harus dipenuhi Kalau hanya tiga rukun yang dipenuhi Belum sempurna Islamnya Tapi kalau sudah lima rukun itu Maka sempurna lah Islamnya Tapi Islam mengajarkan apa? Islam mengajarkan kekayaan Karena dia ingin agar agamanya sempurna Sekarang kita tanya Apa itu kekayaan? Mari kita rapikan definisi kita tentang kekayaan Saya ingin bertanya Siapa yang kenal orang ini? Jelas Mike Tyson Ini orang kaya atau miskin? Kaya Luar biasa Sepanjang hidupnya dia menghasilkan 300 juta US Kaya bukan? Berapa itu? 300 juta US itu berapa ya? Berapa M? 3 triliun Oke Selama masa hidupnya 3 triliun Padahal dia akan berjalanan Karena 7 Maka dia berhasil mendapatkan 3 triliun rupiah Tapi apa yang terjadi? Di akhir hidupnya Dia punya hutang sekian juta dolar Dan sekarang ini Hidup dengan santunan pemerintah Kayakkah Taisen? Miskin Sekarang ini dia menjadi orang yang miskin Lalu apa definisi kekayaan? Ada Sekarang ini banyak di televisi Tentang iklan-iklan Para atlet yang ingin mendapatkan Penghargaan dari pemerintah Pernah lihat ya? Ada atlet yang dulu tahun 70 Pada tahun 70-an berjaya Kemudian sekarang ini berada di bawah kolom jembatan Ada? Ada anggota DPR yang dari tukang beca Lalu kemudian naik Pas kemudian turun pada tahun 2004 Jadi tukang beca lagi Balik olah Tukang beca Dicalonkan Masuk Tahun 99 Terus kemudian dia jadi anggota Dewan Pas turun dari tukang beca lagi Lalu apa itu kekayaan? Maka kita bisa mendefinisikan Bahwa ada paradoks kekayaan Inilah bahayanya kapitalisme Bahwa semakin banyak uang yang Anda miliki Semakin besar kemungkinan Anda akan kehilangan uang itu Ini paradoks kekayaan Semakin kaya orang Semakin cemas dirinya Semakin kaya orang Semakin resah Kenapa harus resah dan gerisah? Karena ini paradoks kekayaan Kok tidak membuat tenang kekayaan itu? Semakin kaya Semakin butuh bodyguard Semakin kaya Semakin tinggi tembok rumahnya Semakin kaya Semakin mahal pagarnya Semakin kaya Semakin tebal Radisnya Ini kan paradoks kekayaan Kenapa? Karena mereka takut akan kehilangan uangnya Ada tetangga saya Tapi jangan dicari orang ini Kesian Dia ini Satu petika Ini karena memang terkenal Tidak Tidak apa Tidak masyarakat Dan tidak suka membantu Tidak suka impak Ada seorang petugas PLN Yang berkulit rumah Berkulit listrik di atas rumah Terus kemudian pas dia lihat Dia ketakutan Jangan-jangan itu bukan orang PLN Terus kemudian akhirnya dia masuk ke kamarnya Semua hartanya Perhiasannya Mas berliat dan seterusnya Itu dikumpulkan Masukkan kantong kresek Supaya aman Lalu kemudian Dia nyari-nyari Gimana nih harus ditaruh Kemudian diletakkan Di dalam kamar mandi Di tempat sampah Letakkan di dalam situ Supaya Kalau sana pun ada maling yang masuk Dia tidak nyangka Kalau di tempat sampah itu ada Mas dan berliat Terus kemudian Sudah berlalu dua kali Dia lupa Terus kemudian ada pembantunya yang Ingin membersihkan kamarnya Ya ini semua sampahnya dibuang Ya iyalah dibuang semua Termasuk yang di dalam kamar mandi Iya itu dibuang juga Masa kamu kamu mandi Disisahin sampahnya Akhirnya dibuanglah Itu emas dan berlian tenten Sang pembantu dia bilang Ini berat aman Kemudian lewat depan Si nyonya ini lagi nonton TV Ya misinya gitu Iya ya cepetan Dibuang akhirnya dibuang Berapa hari kemudian Dia teringat Kemudian akhirnya dia lihat Di kamar mandinya Sudah gak ada Tempat sampah gitu kan Akhirnya dia keluar Dikorek-korek gitu Sampai stres gitu Mukanya awut-awut Tandu sudah gak pikir lagi Bau sampah dan seterusnya Stroke Stroke Masa rumah sakit Kemudian sekarang ini Rumahnya di jebal Tanah bangkrut Ternyata Batu bara Bakur semua Rumahnya di jebal sekarang Itulah kekayaan Anda mau kaya Inilah paradoks kekayaan Semakin banyak uang yang dimiliki Semakin besar kemungkinan Dan terakhir Lalu apa dong definisi kekayaan Mari kita definisikan Sama-sama supaya Kita sesuai dengan Plus 6 tadi Karena kalau kita definisi Kekayaannya masih Versi lama Kita juga tidak akan Mendapatkan plus 6 Kekayaan bukanlah soal Seberapa banyak uang Yang Anda miliki Kekayaan adalah Apa yang masih Anda miliki Bila Anda telah kehilangan Semua uang Anda Mike Tyson kekayaannya apa Kekayaannya adalah Untang Kekayaannya sang Anggota DPR Yang kemudian jadi Tukang beca Ya Level kekayaannya Jadi tukang beca Kalau kita Ada yang karyawan disini Gajinya dipotong hari ini Maka kekayaannya Yang tersisa itulah kekayaannya Jadi kekayaan Bukan soal Seberapa banyak uang Tapi soal Berapa yang sisa Itulah kekayaan Untuk memudahkan kita Kita buat metak Perumpamaan Sifat uang Sementara Cepat habis Dan tidak berkembang Ini masalah ini Jadi ini yang harus Kita definisikan ulang Bahwa uang itu Adalah Sementara Cepat habis Dan tidak berkembang Sementara Sifat kekayaan itu Permanen Dan bertambah Dan berkembang Itu kekayaan Jadi kalau Anda Punya kekayaan Yang bertambah Dan berkembang Itulah kekayaan Yang permanen Sifatnya Itulah kekayaan Tapi kalau dia Masih sementara Masih cepat habis Dan tidak berkembang Itu bukan kekayaan Itu masih uang Metaforanya Kumpu-kumpu dan taman Kita lihat Kumpu-kumpu ini Indah sekali Indah sekali Kumpu-kumpu ini Ingin memilikinya Banyak orang yang ingin Melihat kumpu-kumpu ini Seperti Uang Kumpu-kumpu ini Kumpu-kumpu ini Tiap hari Kita pergi Kerja Kemudian Kita menangkap Kumpu-kumpu Seperti Kumpu-kumpu ini Yang kita Pandang indah Tiap pagi Kita pergi Dengan jaring Kita tangkap Kumpu-kumpu Kemudian kita Masukkan dalam sangka Besoknya Mungkin terambil kita Bukan satu Tapi sekali ambil Ada dua Kumpu-kumpu Masuk dalam sangka Ambil lagi Sepuluh kupu-kumpu Sudah kita bisa ambil Masukkan dalam sangka Sampai seribu Kumpu-kumpu Kita kumpulkan Sekarang saya ingin Tanya kepada kita Seandainya saya Ingin Bermain dengan Satu kupu-kumpu Lalu kemudian Saya buka Sangkarnya Saya ambil Satu kupu-kumpu Apa perasaan saya? Takut kalau Yang lain Kabupu Yang lain Belum Itulah sifat uang Sifat uang Itu yang kita kejar Semakin kita nikmati Semakin takut kita Akan kehilangan yang lain Itulah paradoks kekayaan Semakin banyak uang Yang kita miliki Semakin takut kita Akan kehilangan uangnya Sekarang Kenapa kita tidak berpikir Yang lain Kenapa kita tidak berpikir Membangun taman Taman kita bangun Mungkin berlebih-lebih dulu Terus kemudian Yang terjadi Setelah bunganya tumbuh Karena dia mengundang kupu-kupu Maka kupu-kupu datang sendiri Kupu-kupu datang sendiri Kita bermain dengan kupu-kupu Malam datang Apakah kita khawatir? Ketika kupu-kupu itu pergi semua dari kebun kita Kita tidak khawatir Kenapa? Karena besok Tuhan akan ada lagi Lalu Yang mana yang Anda pilih? Mengambil Dan mencari kupu-kupu Atau Membangun taman Itulah kekayaan Tempat tangan di sini Mencari uang Atau membangun kekayaan Inilah kesalahan kita Karena kita sama-sama mencari uang Akhirnya yang namanya Uang itu terbatas Tapi kekayaan Tidak terbatas Kenapa? Uang itu dihasilkan dari kekayaan Kupu-kupu Itu dihasilkan dari Dari Taman Kalau kita mencari uang Tapi kalau kita membangun kekayaan Maka kita membangun taman Inilah penikmatan abadi dan kekayaan abadi Luasnya taman tak berhingga Makin luas makin banyak kupu-kupu Terbataskah? Tidak Bumi Allah ini tidak terbatas Bermain dengan kupu-kupu Kesenangan Yang di sini bermain dengan kupu-kupu Kekhawatiran Dia khawatir Kalau bermain Kalau yang di sini Dia bermain Kesenangan Nikmat Enjoy Kupu-kupu jalan Datang Ada yang ambil kupu-kupu dia Silahkan Kita kemalingan Resah Berisah Mutus asa Depresi Rumah kita kebakaran Gagal dan seterusnya Stres Struk Berliannya Emasnya diambil orang Atau Maka dia buang sendiri itu Emas dan berlian Cemas Tapi kalau dia bermain dengan kupu-kupu Ya Sudah Taman saya kan banyak Makanya Apa itu kekayaan Kekayaan itu adalah Ketika malam tiba Maka kita tidak khawatir Kupu-kupu itu hilang Besoknya Kupu-kupu akan datang Hilangnya kupu-kupu Akan melahirkan Ketenangan Infak Bakir itu muncul dari mana Bakir itu muncul karena Keyakinan bahwa Kupu-kupu itu terbatas Akhirnya Karena dia tidak punya taman Makanya Saya aja carinya susah Kamu ingin mintanya Dikasih enggak Di marahinnya Membangun kekayaan ini Sama dengan membangun taman Benihnya adalah bakat dan minat Mari sama-sama kita membangunkan Kekayaan Bagaimana caranya Membangun kekayaan Benihnya itu adalah Bakat dan minat kita Ini eksplorasi Plus Satu Dalam Skala motivasi Plus satu Benihnya Kalau saat ini Bill Gates Jualan hamburger Bisakah dia sekaya sekarang Bill Gates Kejualan hamburger Ya Bisanya Untuk nanti komputer Akhirnya Dibisa kaya Karena bakat dan minat Jadi Benihnya itu Mulai dari bakat Dan minat kita Jangan Khianati Bakat dan minat kita Itulah yang kita Kembangun Baru setelah itu Yang lainnya Serahkan ke orang Kalau emang Tidak bisa bikin hamburger Beli aja Hamburger di tempat lain Kita fokus pada Apa yang Bakat dan minat kita Jadi Membangun kekayaan Ini enjoy Kalau kita Kerja Pergi pagi Pulang sore Dengan keadaan Letih dan seterusnya Buat apa Tapi kalau saatnya Kita senang Tenang Enak Damai Pagi-pagi Loncat kita Dari tempat tidur kita Kemudian semangat Untuk Bekerja Itulah Karena memang sesuai Dengan bakat dan minat Mau dipaksain Kayak apa Bill Gates Gak akan pernah Bisa bikin hamburger Tapi ada gak orang Yang kaya dari hamburger Ada Raykroc McDonald Itu kaya dari Dari hamburger Coba kalau saya Raykroc Sudah jualan Software Atau Josoros Josoros Suruh bikin Ford Gak pernah bisa Jadi Bakat dan minat Apapun Bakat dan minat kita Property ujungnya saja Tapi bakat dan minat kita Apapun Harus diarahkan Ke property Tapi Itu semua Sesuai dengan Bakat dan Minat kita Akhirnya Pengetahuan dan jaringan Silaturahim Ini subhanallah Baca dengan Ratusan buku yang saya baca Ratusan buku bisnis yang saya baca Kuncinya satu Silaturahim Dalam sebuah hadis Katakan Silaturahim itu Memperbuas Silaturahim itu adalah Membangun kekayaan Jadi ketika kita Membangun kekayaan Itu membangun Silaturahim Jadi kita sedang Memumpuk Tanah kita Memumpuk tanah kita Membangun jaringan Bertemu dengan orang lain Dan sebagainya Itu adalah memumpuk kita Yang saya lakukan Di spiritual Brothership Misalnya Kalau mau dikatakan Keuntungan dari Finansial Tidak dipikirkan Tapi dari jaringan Jaringannya Nama-nama Anda Bisa kita Memumpukkan Dan seterusnya Kita menjadi Sebuah jaringan besar Itu adalah Sebuah Pembangunan yang terbaik Pupuknya karakter Dan tujuan Jujur Ikhlas Dan pengendalian Jadi kalau yang ini Plus satu Plus dua Ini plus tiga Dalam Skala motivasi Yang Marshal Plus satu Plus dua Plus tiga Silaturahim Kemudian karakter Dan tujuan ini Jujur Ikhlas Dan pengendalian Kemudian Mataharinya Nits Dan wants Kita memenuhi Nits Dan wants Memenuhi Kebutuhan Dan keinginannya Orang Apa keinginan orang Bakat dan minat saja Tidak akan pernah Menghasilkan kupu-kupu Bakat dan minat Tidak menghasilkan uang Kalau Dia tidak disesuaikan Dengan needs Dan wants Bakatnya jadi Koki Tapi koki di rumah Bakat dan minat Dia jadi Masak yang terbaik Tapi karena Dia tidak menjual Ke orang lain Maka Tidak mendapatkan Uang Tidak mendapatkan Kuku-kuku Makanya disini Memahami needs Dan wants Makanya disini Butuhkan kreatif Tapi percayakah kita Yang satu Dua Tiga ini Tidak menghasilkan uang 0% Kekayaan ini Bakat dan minat Saja Pengetahuan dan jadikan Saja Ya Ngumpul-ngumpul Arisan Begitu ya Kemudian Kanankar dan tujuan Tidak menghasilkan Apa-apa Dia baru Menghasilkan Uang Kalau ada Nits dan Ini pun Masih 5% Kekayaan dunia Needs dan wants Hanya 5% Kekayaan dunia Ada di Needs dan wants Ada jualan hamburger Jualan hamburger Untungnya berapa Kira-kira Raihrok itu Untungnya dari Dari hamburger Ketika pernah Dia nanya Anda kira-kira Saya ini bisnis apa Ya jelas lah Anda ini bisnis hamburger Eh salah Saya ini bisnis property Kenapa? Karena hamburger Itu hanya 5% Lalu yang mana Yang 95% Nilai komponen Dan nilai Investasi Jadi sebenarnya Yang dilakukan Oleh McDonald Adalah Bisnis property Dan begitu juga Yang lain-lain Mereka membangun Bisnisnya itu Dengan bisnis property Jadi kebanyakan orang Bisa mendapatkan Nilai komponen Dan nilai investasi Itu 95% Kekayaan Misalnya Kalau kita mau jualan Di warung Kita nyewa Kalau orang Sewa Kemudian kita Jualan makanan Laris Makanan kita Itu hanya 5% Kekayaan Tapi kalau Anda Kuasai tempatnya Maka Itulah 95% Kekayaan Jadi Cash flow Dan capital gain Cash flow Yang itu didapatkan Yang itu didapatkan dari Needs Dan wants Sementara capital gain Didapatkan dari property Jadi kalau Masih ada tempatnya. Nah, kita masuk sedikit ke definisi financial freedom. Nah, kita bandingkan definisi umum yang dikemukakan oleh Robert Kiyosaki adalah kaya adalah mempunyai passive income lebih besar daripada gaya hidup yang kita inginkan. Ini yang dikemukakan oleh si Robert Kiyosaki. Juga yang dipahami Rebab Minster Kula dan Tdw. Ini khas kapitalisme. Khas sekali kapitalisme. Kaya adalah mempunyai passive income untuk dirinya sendiri lebih besar daripada gaya hidup yang kita inginkan khas kapitalis. Tapi, dia sudah masuk ke definisi financial freedom karena dia investasi dan mendapatkan passive income dari situ. Kita lihat Anthony Robin. Suatu kondisi keuangan di mana kita mencapai investasi cukup banyak yang relatif aman. Dan karena itu kita yakin bahwa kita bisa melakukan secara nyata apapun yang kita inginkan, apapun kita inginkan, kemanapun kita inginkan, dengan siapapun kita inginkan, sebanyak dan selama yang kita inginkan dalam cara yang membuat kita dan orang lain berdaya selamanya. Ini sudah mulai sedikit lebih tepat. Karena membuat kita dan orang lain berdaya selamanya. Jadi, di sini kata kuncinya adalah investasi. Kata kuncinya adalah investasi. Nah, bagian dari investasi itu adalah salah satunya investasi properti. Aman. Jadi, bagaimana membuat investasi yang relatif aman. Kemudian yakin bahwa kita bisa melakukan dan mendapatkan dari situ. Nah, cuma saya punya definisi sendiri tentang ini. Islamic Financial Freedom. Nah, inilah definisi yang saya gagas tentang Islamic Financial Freedom. Bahwa Financial Freedom harus diarahkan kepada suatu kondisi aman dari keuangan. Jadi, sudah aman dari keuangan. Kenapa? Karena memang uangnya datang sendiri. Karena dia sudah punya tamannya. Maka dia aman dari keuangan. Kupu-kupu pasti datang. Sebagai hasil dari proses investasi yang halal dan berkelanjutan. Jadi, kekayaan itu, Financial Freedom itu tidak lepas dari investasi. Dia berinvestasi yang halal dan berkelanjutan. Di spiritual partnership juga saya lakukan investasi. Ini adalah investasi yang saya lakukan. Investasinya apa? Investasi brand. Investasi trust. Investasi altruism. Altruism itu pengorbanan, pengabdian. Brand, trust, altruism, royalty, network. Itu adalah investasi yang saya jalankan di sini. Spiritual partnership sudah terdata di Haki. Jadi, kalau seandainya ada mobile claim, ini sudah R. Registered. Spiritual partnership. Dan ini adalah sebuah investasi. Jadi, investasi apapun bisa dihitung, properti. Dan yang terakhir adalah properti. Sehingga mampu menjamin diri dan keluarga. Mampu menjamin diri dan keluarga untuk menjalankan tugas hidup di dunia sebagai halifah Allah. Dan beribadah. Dan beribadah kepada, kepadanya tanpa rasa takut dan cemas selama-lamanya sampai bertemu dengan kematian. Dan mampu mewariskan hak terbaik bagi kelangsungan hidup generasi kemudian. Inilah debilusi islami pada Yusuf Ridha. Yang saya gagas. Bahwa, kata kuncinya aman. Dari keuangan, investasi. Investasi kan menanam. Dia menanam saham. Dia menanam saham bagi kesuksesan dia. Membangun kekayaan. Karena dia membangun kekayaan, maka dia aman dari situ. Halal dan berperanjutan. Mampu menjamin diri dan keluarga. Kemudian halifah. Halifah itu seperti tadi tugasnya. Mengajak orang dan seterusnya. Membuat orang lain berdaya dan seterusnya. Orang lain kaya seperti dia. Tanpa rasa takut dan cemas. Dia tidak khawatir lagi. Kemudian sampai bertemu dengan kematian. Harus ada batasnya. Kaya itu jangan kaya selama-lamanya. Harus ada batasnya. Ya, batasnya kematian. Tapi, dia mampu mewariskan hak terbaik bagi kelangsungan hidup generasi kemudian. Inilah berkayaan yang diinginkan oleh kematian. Kita terus tangan untuk kita semua. Nah, bagaimana menggarang tahan sumur. Ladang kekayaan investasi. Investasi menunda kesenangan hari ini untuk dilimati di masa-masa depan. Tidak semua orang mampu melakukan investasi. Orang pengennya cepat-cepat untuk dapatkan pupuk-pupuk. Ini penyakitnya orang yang kesusu. Jadi, dia pengennya cepat-cepat. Pupuk-pupuk langsung dia ambil saja. Padahal, tunggu dulu Anda jangan ambil pupuk-pupuk. Anda tanam. Tanam semua kebaikan-kebaikan Anda. Sehingga orang lain itu memberikan brand, memberikan trust-nya kepada Anda. Itu adalah sebuah investasi. Nah, investasi pada brand. Trust, royalty, altruism. Network, dan property. Jadi, ketika kita bekerja, seorang dokter misalnya, dokter bedak. Maka kalau dia melakukan pekerjaan yang terbaik. Dia tidak materialistis gitu istilahnya. Orang yang datang kepada dia, itu selalu sembuh, selalu sembuh, selalu sembuh. Akhirnya kan jadi brand. Seperti Konari, Konari itu brand. Itu brand. Walau bagaimanapun itu brand, datang sendirikan rata kepada dia. Trust, kepercayaan. Kebangun kepercayaan. Dan seterusnya. Royalty. Kalau ini sesuatu yang biasa. Yang cuma ini kita bisa ambil sebagai satu strategi. Bahwa ketika kita membangun kekayaan, maka kita tidak letih. Tapi kalau mencari kumpul-kumpul, itu kita letihnya setengah mati. Tapi kalau kita membangun trust, membangun brand, membangun royalti, dan seterusnya, insya Allah. Uang nanti datang sendiri. Seperti tadi saya katakan, ketika spiritual partnership, maka orang Brunei datang. Kemudian orang sudah mulai kenal. Karena memang sebenarnya yang diambil keuntungan bukan dari seminarnya, tapi dari jaringannya. Dari promosinya. Nah, beda intra dan intrapreneurs. Ini jelas. Spiritual partnership sebagai landasan kekayaan. Bitrans sebagai kas, basis karir, dan asyad diri. Brand, trust, royalty, altruism, dan network. Altruism ini pengorbanan pengabdian. Pengabdian ini adalah investasi. Jadi, mengabdi kepada orang lain itu adalah investasi. Ini sering kita lupakan. Altruism ini yang mengorbankan diri kita sendiri. Banyak orang yang tidak mau mengorbankan dirinya sendiri. Ya, dia bisa gak burung gila. There is no freelance in this world. Sering kata-kata itu yang dikemukakan. There is no freelance. Padahal ada freelance itu untuk membangun brand. Untuk membangun brand. Property sebagai aset kekayaan. Nah, setelah itu, baru masukkan ke property. Jadi, setelah kita kuat dalam basis kekayaan untuk membangun bitrans sebagai kas, karir, ya. Basis karir, intrani para karyawan. Karyawan yang membangun karyanya dengan baik di sebuah perusahaan. Saya sangat respect terhadap para karyawan-karyawan Orchid. Di sini kita tepuk tangan untuk mereka. Karena mereka lah Orchid ada. Karena mereka lah Orchid berkembang. Dan mereka pun akan mendapatkan. Apa-apa yang dihasilkan dari apa yang dimiliki oleh Orchid. Karena mereka telah memberikan dedikasi yang terbaik. Ya, pastinya mereka akan mendapatkan. Nah, sementara para air terperendah. Spiritual perendah sebagai landasan kekayaan. Bitrans sebagai basis usaha dan perkembangannya. Kemudian property sebagai basis kekayaan. Jadi, arahkan ke property. Ini yang dilakukan oleh Umar R.I.B. Yang mengatakan kepada para pejabat-pejabatnya. Jangan habiskan gajimu. Belikan property. Jangan habiskan gajimu. Belikan property. Jadi, kalau gaji 18 juta tadi. Para guru tadi. Itu diminta oleh Umar. Sebagian beli property. Sebagian beli property. Para jihad. Para mujahid. Eh, jangan mengurusi property kamu. Kamu pergi berperang. Biarkan ada orang profesional yang mengurusi ladang-ladang kalian. Kalian berperang. Dapat halta. Ya, rampasan perang. Kemudian bawa ke negeri kita. Itu dibagi tugas oleh Umar bin Khantab. Tapi, ujung-ujungnya property. Ujung-ujungnya property. Kenapa investasi property? Salah, Rasulullah SAW. Ayah, 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 ayah. Property. Sederhana saja. Kemudian kita lihat. Mereka kaya dari property. Sebagian besar orang kaya dunia kaya lewat property. Kemudian ketiga. Allah tidak menciptakan bumi yang kedua. Akhirnya harga makin mahal. Makin naik. Karena buminya gak ada lagi. Ada rumus 72 namanya. 72 dibagi suku bunga yang berlaku di negara itu. Makas, kalau di Indonesia 72 dibagi 12. Sama dengan 6. 6 ini adalah angka dia berlipat 2 kali lipat. Jadi kalau seandainya kita beli sekarang. Sebuah property senilai 200 juta. 6 tahun lagi dia akan 400 juta. 6 tahun lagi dia akan jadi 800 juta. Jadi naiknya 2 kali lipat dalam 6 tahun. Dalam 6 tahun di Indonesia 72 dibagi 12. Makanya kalau beli di Amerika itu naiknya lama sekali. 72 dibagi 12. Eh dibagi 3. 3 persen yang berlaku di sana. Berarti kan baru 72 dibagi 3 berapa? 24. 24 tahun baru berlipat menjadi 2 kali lipat. Di Indonesia makanya beruntung kita. Semakin tinggi sebuah bunganya. Semakin dia meningkat lebih cepat. Kalau di Amerika. Itu saja di Amerika saja. Robert Kiyosaki. Menggedor-gedor tentang properti-properti-properti gitu. Itu banyak orang yang membeli properti. Padahal kenaikannya cuma segitu. Di kita kenaikannya itu 6 tahun sudah 2 kali lipat. Berarti beruntungkah kita ada di Indonesia? Beruntung. Beruntung kita ada di Indonesia. Karena kenaikannya cepat. Harga properti cenderung naik dan tidak klub tuatih dibandingkan dengan saham. Anda punya uang 100 juta mau ditanam di mana? Mau ditanam di saham atau mau ditanam di properti? Lebih enak mana? Investasi terbaik dan teraman. Leverage terbesar. Jadi kalau ada kalimat yang sekarang ini banyak sekali diungkapkan oleh para motivator bisnis. Leverage. Daya ungkit. Jadi bagaimana membuat daya ungkit? Daya ungkit dalam kekayaan kita. Nah properti salah satu yang terbesar. Kunci kombinasi dengan alat leverage lain. Nah kita ingin mendapatkan leverage lain. Bank itu leverage. Tapi dia baru bisa kita akses kalau kita punya properti. Kita bisa pinjam uang ke bank kalau kita punya properti. Kemudian kita bisa pinjam ke bank. Atau kita punya pekerjaan. Kita punya pekerjaan kemudian kita KPN. Itu juga kita bisa leverage dengan itu. Terus kemudian setelah itu beli lagi-beli lagi properti. Keuntungan properti itu ada dua. Capital gain dan cash flow. Jadi dia dapatkan cash flow-nya dari situ. Dan dapatkan capital gain. Yang dilakukan lembik donal. Dia dapat cash flow dari jualan hamburger. Hamburger inilah yang mencicil. Tanahnya. Kemudian capital gain-nya dia dapat. Itu yang dilakukan lembik donal. Jadi nanti kita akan hitung-hitung sedikit. Ada hitung-hitung nanti. Nah jenis properti ada properti konsumtif. Ini yang saya harus jelaskan. Ada dua properti. Ada properti konsumtif. Ada properti yang produktif. Yang mana yang ada beli? Produktif. Properti konsumtif ini seperti rumah yang kita tinggali. Yang tidak menghasilkan. Kalau kita sebagai seorang karyawan. Strateginya adalah beli properti produktif dulu. Jaminkan bahwa kita sudah financial freedom. Oh baru kemudian kita beli properti konsumtif untuk kita. Kebanyakan enggak beli properti konsumtif. Terus kemudian cicilannya. Akhirnya uangnya. Uangnya habis untuk cicil rumah. Padahal rumahnya tidak menghasilkan. Itu yang disebut sebagai layar-layabilities. Dia menjadi beban sebenarnya. Tapi kalau seandainya kita sudah punya properti produktif. Ya kita mau track dulu lah. Sekitar 5 tahun ya. 7 tahun sabar dulu. Bilang sama istri. Sabar. Ini kita lagi pakai strategi investasi. Kita beli properti produktif. Beberapa kali beli properti produktif. Sudah jamin. Ini bisa menjadikan kita financial freedom. Kemudian beli. Silahkan. Nikmati. Baru beli properti yang konsumtif. Nah kegagalan properti Amerika. Ini saya harus sampaikan. Karena banyak orang yang ngatakan. Karena Anda sekarang ini lagi mempopulerkan properti. Tapi di Amerika gagal loh. Saya ingin kasih tau. Bahwa kegagalan di Amerika itu adalah motivasinya karena minus 3. Keserakahan. Tapi kalau seandainya kita motivasinya ke plus 6 pengabdian. Motivasi plus 4. Insya Allah. Amat. Tapi kalau kita seraka. Terus lagi. Terus lagi. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua. Ini maaf harga dengan keserakahan. Jadi disana itu di maaf harga tinggi-tinggi. Kemudian menghilangkan aspek brode. Utang, utang, dan utang. Tanpa melihat produktivitas. Kartu kredit disana luar biasa. Utangnya Amerika, otak konsumtifnya luar biasa. Jadi kalau misalnya dikatakan. Ini salah properti. Bukan salah properti. Itu salah bisnis keuangannya. Jadi di Amerika yang terjadi sekarang adalah krisis finansial. Bukan krisis properti. Prinsip ribawi. Ini juga yang membuat mereka gak tau. Dijaminkan ini ada aspek. Terus kemudian sekuritas, 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 dan seterusnya. Pengalasan sampai tujuh lapisnya. Penjaminan berlapis. Tujuh lapis dengan kebohongan. Surprise. World game. Jadi mau bagaimana? Aspeknya gak sebesar itu. Di maaf harganya tinggi. Terus kemudian pakai ribawi. Ada penamanan tersebut yang gak ketahuan. Akhirnya sudah. Hancur. 150 tahun memang merata pembangun hancur. Hanya karena itu. Jauh dari syariah. Nah kalau kita, saya sangat merekomendasikan. Bahwa setelah ini kita selalu menggunakan syariah sendiri. Karena memang tadi berhati-hati dari dosa akan melahirkan keajaiban. Ada yang bilang sama aja panas antara konvensional semua syariah. Ya memang rasanya sama. Memang rasanya sama. Tapi statusnya bedanya. Rasanya sama, statusnya bedanya. Sama seperti ayam. Makan ayam bakar. Yang satu dicekek. Kemudian pakai bumbu woksolo. Disajikan di piring. Berlogo woksolo. Yang satu dipotong dengan bismillahir Allah. Pakai bumbu woksolo disajikan di tempat yang sama. Yang mana yang lebih enak rasanya. Sama. Tidak ada beda. Tapi kenapa yang satu hawa yang satu haram. Kita tidak tahu. Itu urusannya Allah. Allah yang membuat begitu. Begitulah kira-kira. Bangun kelihatan sama syariah. Kenapa yang bangun kelihatan diharam bukan oleh Allah. Allah wakil. Tapi ternyata kalau kita lihat kajian-kajiannya. Memang menghancurkan prinsip ribawi. Sementara yang syariah. Yang syariah itu akad. Makanya kita harus belajar akad-akad syariah. Minimal merobah hak. Apa itu merobah hak? Jual beli secara bertahap. Jadi dia jual beli tidak gunai. Itu merobah hak. Dan itu yang banyak dipakai. 60-70 persen transaksi diperbankan syariah. Pakainya merobah hak. Anda tahu merobah hak satu saja sudah selesai. KPR pakainya merobah hak. Yang mana yang halal, yang mana yang halal itu urusannya Allah. Tapi urusan kita menjalankan syariahnya. Kalau kita berhati-hati. Saya berhati-hati. Saya tidak mau yang riba. Saya tidak mau. Kemarin saya ditawarkan personal loan sampai 200 juta. Tapi banknya bank konvensional. Muda juga. Bisa dipakai untuk modal. Tapi saya kembalikan. Maaf saya tidak bisa menghantar syariah. Kalau yang syariah boleh. Karena saya takut sama Allah. Kenapa harus syariah apa di serba? Jelaskan kenapa harus syariah. Yang menjamin sistem adalah Allah. Karena yang menjamin sistemnya barat siapa? Tidak ada. Mereka baru tahu setelah 150 tahun. Oh ternyata sistem yang kita bangun salah. Tidak ada yang jamin. Siapa yang menjamin di Indonesia ini tidak akan seperti Amerika? Ada yang jamin. 50 tahun lagi. 100 tahun lagi siapa yang jamin. Tidak ada. Tapi kalau syariah yang jamin. Ini metafora pemotongan air. Metafora banjir. Ada. Unik juga. Yang antara syariah sama yang tidak syariah itu. Ketahuannya kalau banjirnya sudah surut. Jadi kalau masih banjir. Masih banyak air begitu. Yang antara yang pakai celana sama yang tidak pakai celana. Tidak melihatkan. Karena banjir kan. Banjir segini. Yang satu pakai celana. Yang satu tidak pakai celana. Tidak kelihatan. Tapi pas sudah surut tuh. Tidak ada airnya. Kelihatan. Oh yang itu pakai celana ini. Tidak. Sekarang ini kelihatan di Amerika. Oh ternyata dia tidak pakai celana. Di Arab. Oh itu yang pakai celana. Aman. Selamat. Tapi yang apa yang disana hancur. Kira-kira begitu. Bisnis terbaik pun pasti hancur. Kalau dengan prinsip ribau. Jangankan yang lain. Jangankan properti. Yang lain tidak bisa hancur. Jadi properti juga sebagai bisnis teraman itu akan hancur. Nah tipu pemain properti. Balik lagi ke properti. Ada tiga aliran utama. Yang pertama trader. Dia mendapatkan capital gain. Contohnya broker. Jadi menjualkan properti. Membantu. Dia dapatkan dari komisi. Untuk yang seperti ini ya. Mendapatkan perjanjian. Tadi ada ibu yang bertanya. Saya ingin menjualkan. Bagaimana caranya. Ya buat perjanjian di awal. Minta. Apa. Bermaterai. Bermaterai berarti di potangan. Atau kalau mau serius dinotaris. Begitu ya. Saya akan jualkan. Tapi komisinya sekian persen. Disepakati di awal. Sebelum. Berjalan. Broker bisa. Dapatkan capital gain. Konservatif. Konservatif itu. Beli tanah. Sekarang. Ya sekarang saya kan gak butuh. Nanti saya biarkan. 15 tahun kemudian. Pasti harganya deman. Sedang naik. Ini yang saya dapatkan dari orang tua saya. Konservatif. Orang tua saya itu ada uang belinya properti. Ada uang beli tanah. Ada uang beli tanah. Akhirnya memang terinternalisasi di saya. Cuma memang. Bayaran apa. Bayaran rumah nunggak. Bayaran sekolah nunggak 7 bulan. PLF nunggak 3 bulan. Karena memang pokoknya ke properti. Pokoknya ke properti. Karena properti itu aset yang tidak liquid. Properti itu tidak liquid. Nah kita bisa liquidkan itu dengan teori-teori sekarang. Kalau orang tua saya konservatif. Dia hanya beli sekarang. Kemudian harganya akan naik. Dulu orang tua saya beli sebuah tanah 45 juta. Sekarang sudah 3M harganya. 45 juta jadi 3M. Tanya dalam lagu 13 tahun. Jadi konservatif. Memang sengsara hidupnya. Tapi di akhir orang tua saya. Sekarang sudah cash flow-nya ber20 juta per bulan. Dari kos-kosan. Jadi memang saya dapatkan dari orang tua hingga konservatif. Flip. Nah flip ini. Jadi kalau kita beli saat launching. Beli saat launching. Saat masih murah harganya. Terus kemudian kita jual saat harga sudah mulai tinggi. Ini pedagang. Makanya ini kan tipenya trader. Pedagang. Jadi kita punya uang. Beli. Kalau mau ganteng bang bisa. Beli nanti pas. Jadi kalau itu yang terjadi di perumahan-perumahan Orchid. Perumahan-perumahan Orchid itu. Kita bangun. Banyak konsumen-konsumen yang membeli. Membeli saat launching. Bahkan masih ilalang. Itu ada yang datang. Kita kaget juga. Masih belum diterbas. Itu bambunya. Sudah ada yang datang. Ternyata memang dia tahu ilmu properti. Dia flip. Baru kita launching. Harganya masih turun. Karena orang melihat. Melihat apa. Bambu. Sama melihat sudah ada jalannya. Sudah ada ini. Sudah beda. Dia beli pada saat masih bambu. Sekarang kenaikannya sudah puluhan juta. Di Orchid Residen itu. Setahun bisa meningkat sampai 80 juta. Di Orchid Residen. Jadi di produk-produk kita. Cuma itu nanti ada penjelasan saya. Hati-hati pada kredibilitas pengutangnya. Investasi merombah. Jadi kalau seandainya. Di Orchid juga dikembangkan investasi merombah. Jadi ada teman-teman yang ingin. Dia karyawan. Terus kemudian dia ingin investasi. Tapi investasinya di properti. Itu dimungkinkan menggunakan investasi merombah. Jadi ada perjanjian antara kita dengan para investor. Bahwa kita belikan saja tanahnya. Nanti Orchid yang kebangkang. Jadi sesedenahan itu. Nah investor. Ini tipe kedua. Tipe kedua. Yang kedua. Investor. Dia dapat bukan cuma dari capital gain. Tapi didapat dari cash flow juga. Dia dapatkan capital gain-nya. Dapatkan cash flow-nya. Property investor. Jadi ini yang disebut sebagai property investor. Berarti kita akan bahas sedikit. Developer. Developer ini dapat tiga keuntungan. Capital gain dapat. Cash flow dapat. Nilai komponen dapat. Nilai komponen itu apa? Nilai komponen itu adalah nilai added value. Seperti misalnya satu besi kilo. Nah satu kilo besi. Satu kilo besi itu harganya berapa? Lima ribu misalnya. Satu kilo besi. Harganya lima ribu rupiah. Kalau jadi paku. Harganya dua ribu. Sekilo. Dengan bahannya sama. Ini paling. Tapi kalau jadi per untuk jam. Sekilo besi. Jadinya berapa? Minuh banyak. Itulah nilai komponen. Nah developer itu mendapatkan ini. Developer mendapatkan nilai komponen. Yang meningkat. Jadi kalau tanahnya dibiarkan saja ilalang. Terus kemudian dirubah. Itu akhirnya langsung menikah. Itu keuntungannya developer. Bisa developer pribadi. Bisa developer franchise. Developer franchise itu. Apa yang dilakukan oleh di barat. Kayak sekarang mulai masuk ke Indonesia premier. Premier itu adalah franchise. Franchise dari Perancis. Tapi dia mengerjakan warna lokal. Nah kita bisa melakukan semuanya. Silahkan pilih yang mana yang kita bisa lakukan. Dan semuanya ini bisnis property yang menarik. Yang biru ini dia tidak menjamin pasif income. Tapi yang di bawah. Yang merah. Ini menjamin pasif income. Misalnya di awal-awal kita main dulu di sini. Di awal-awal. Nah setelah kita sudah mahir. Main di property. Lalu kemudian mulai masuk ke. Terutama investor property. Kalau ingin yang tidak ribet. Nanti kita akan bahas di investor property. Nah ini satu strategi konservatif. Prinsip umumnya beli dan biarkan tumbuh sendiri. Menjadi tabungan karituar. Jual saat dibutuhkan. Dan saat harga sedang tinggi. Ini strategi konservatif. Yang perlu diperhatikan lokasi likuiditas property. Jadi yang harus diperhatikan likuiditas property-nya. Jadi bagaimana property itu nanti bisa dijual lagi. Ini ilmunya bisa dikembangkan. Dibaca-baca. Ini tanah seminar saja. Ini bisa ditambahkan dengan ilmu-ilmu di tempat lain. Dibaca di buku, property, dan seterusnya. Fasilitas, akses, dan kenyamanan. Desain, kualitas bangunan, dan lain-lain. Perencanaan likuiditas rumah tangga. Ini harus direncanakan. Seperti yang tadi saya katakan. Kalau main di konservatif. Ini harus betul-betul rencanakan. Jangan sampai rumah tangga jadi beratakan hanya karena uangnya masuk di property semua. Contohnya praktik beli property secara umum. Nah cuma ini strategi konservatif. Yang namanya konservatif ya biasa. Kita bisa lakukan yang tidak biasa. Strategi flip, prinsip umum beli saat harga rendah, launching, jual saat sudah established. Harga tinggi. Menggandung bank syariah untuk KPR. Yang perlu diperhatikan lokasi kredibilitas pengembang. Jadi kalau pengembangnya ini kredibilitasnya buruk ya, tidak baik, ya kita hati-hati. Nah karena nanti ya hanya akan menjadi property yang mati saja. Kemudian yang perlu diperhatikan juga likuiditas property-nya. Nah di Orchid itu kita selalu mempertimbangkan likuiditas property. Kalaupun ada yang beli ke kita, nanti setelah itu mudah dijual. Kenapa? Karena kita terikat dengan buyback garanti dengan bank. Jadi kita terikat dengan buyback garanti. Kalau seandainya ada yang bisa nyicil, maka kita sebagai developer harus beli rumahnya. Makanya kan kita membuat supaya property ini bisa dijual kembali. Dengan berbagai macam cara. Dengan apa, design yang bagus, kemudian lokasi yang nyaman, kemudian fasilitas yang terbaik, dan sebagainya. Contohnya rumah-rumah di Orchid Realty. Kemudian strategi investor property ini yang mungkin menarik juga. Strategi investor property ini prinsip umumnya beli property menggunakan bank syariah. Jadi tidak menggunakan dana sendiri. Walaupun ada, sekedar untuk DP. Biarkan tumbuh sendiri, jadikan tabungan. Hidupkan dengan cash flow. Jadi misalnya kos-kosan kita beli. Kos-kosan kita beli, kita biarkan, dan tumbuh sendiri. Yang membayarkan adalah kos-kosannya. Cicilan 4 juta kembang, kemudian property-nya bisa berhasil 4 juta setengah. Berarti kan 4 juta setengah ini 4 juta kita bayar untuk cicilan. 500 ribu. Wap jajan. Akhirnya kita beli property gratis kan. Ya kalau pun ada DP sedikit sebagian. Maka dia tetap akan jadi aset kita. Yang mencicil adalah hasil dari property itu sendiri. Apalagi kalau kita bisa berpikir lebih kreatif, lebih daripada segeda kos-kosan. Yang saya lakukan itu saya membangun rumah bersalin. Dan klinik spesialis. Jadi kalau rumah bersalin itu, kalau kos-kosan kan sebulan berapa? 500 ribu misalnya. Sebulan. Tapi kalau rumah bersalin ada yang menginap di situ semalamnya berdurus 50 ribu. Jadi lebih menguntungkan. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita kreatif kita bisa mendapatkan ide-ide. Dari kos-kosan saja yang sederhana biarkan tumbuh sendiri kita bisa mengejarkan yang lain. Itu bisa mendapatkan cash flow. Cash flow yang mencicil ke bank. Yang perlu diperhatikan. Lokasi cash flow mampu menutupi cicilan. Ini yang harus diperhatikan. Jadi ketika kita beli, cash flow-nya itu betul-betul harus mampu menutupi cicilan. Contohnya, ini contoh-betul contoh. Kita menjual kos-kosan. Kalau ada yang mau beli juga silahkan. Kita jual kos-kosan. Di belakang UI sini kita jual kos-kosan di Aramani 2. Atau beli rumah second yang sudah ada cash flow-nya. Contohnya Anda lihat di kompas hari Sabtu. Atau kos-kota silahkan Anda lihat. Kalau kompas itu hari Sabtu yang banyak. Anda lihat di situ banyak properti yang dijual. Setengah harga dan sudah ada cash flow-nya. Setengah harga dan sudah ada cash flow-nya. Misalnya ada dijual kos-kosan beserta seluruh mahasiswi-nya. Pernah saya temukan begitu. Dijual kos-kosan, dijual bersama mahasiswi-nya. Maksudnya mahasiswi-nya sudah kompunikos gitu ya. Kemudian butuh uang. Harga dibawa NGOP. Nah yang kayak gitu itu menarik. Jadi kalau kita beli, langsung kita ikan ke bank. Yang mencicil ya sudah sih. Karena rumahnya rumah second, maka harganya, sekarang harga bangunan tinggi. Lebih memuntungkan untuk beli rumah second. Kalau mau jadi strategi investor properti. Pasti bintang kan? Pasti bintang. Contohnya. Nah ini contoh Ria Ramali 2 saja. Contoh. Lokasi di belakang UI. Digunakan untuk kos-kosan analisa properti. Harga 430 juta. Jumlah kamar 8. 8 unit. Nah kalau ini pakai DP. DP 200 juta, KPR-nya 230 juta. Kenapa? DP kenapa? DP-nya ya contoh. Contoh. Kan lihat di atasnya. Contoh. Kemarin saya ngomong ke orang Brunei. Dia bilang, Pak ada berapa unit? Itu bisa habis sebentar itu. Saya tak tawarkan ke Anda loh. Contoh saja ini. Contoh kalau saya anjanya, nanti kita lihat DP-nya ternyata gak perlu. Yang gak perlu misalnya. Atau bahkan yang masuk akal kita lihat. Cicilan kebal syariah 15 tahun, 3,3 juta. Masih sisa 305. Hasil investasi, nilai aset pada saat habis cicilan itu 1,8 miliar. Nanti ada softwarenya, saya akan membuka. Jadi, kita beli 430 juta. Cicilan 15 tahun. Setelah 15 tahun itu nilainya 1,8 M. Ada rumusnya. Ya, itu kreativitas kita. Makanya, kalau di kita itu, yang kita pelajari adalah pensiun dulu berkerja keras. Kalau orang lain kan kerja keras dulu, baru pensiun. Kerja keras, habis tenaga. Baru kemudian pas pensiun bingung. Kita kerja apa sekarang ya? Tapi kalau kita udah pensiun sekarang. Ya, pensiun itu maksudnya kita udah beli properti. Terus kemudian kita kreatif. Akhirnya kita kerja keras. Pensiun dulu baru kerja keras. Kalau orang lain, coba pensiun saja ini. Tidak, dia uang segini. Cicilan, uang 200 juta ini, dia masukin tabungan saja. Misalnya ada uang yang masukin tabungan. Maka dia tidak akan pernah mendapatkan ini. Tapi, itulah kreativitas orang yang properti. Makanya, sahabat-sahabat itu, pejabat itu, jangan habiskan gaji membelikan properti. Jangan habiskan gaji membelikan properti. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan properti di akhir masa hidupnya. Cuma, memang harus kreatif. Kreatifnya ya, sekreatif mungkin lah bagaimana caranya. Nah, ini kan 450 ribu. Misalnya, ini juga kan harus dilihat. Apakah kos-kosannya rame? Apakah dia secara marketing? Ini harus ditambah dengan marketing juga. Cuma, di sini kita tidak pelajari. Silahkan pelajari di tempat lain tentang marketing. Bagaimana tambahin AC, tambahin fasilitas, tambahin internet. Ternyata malah orang buah. Kalau gini, saya di sini saja. Kita yakinkan. Pasti minta saat habis cicilan itu 5,6 juta per bulan. Nah, pada saat kita, ini pertama, itu 3,6 juta. Nanti, 15 tahun lagi, cicilan per bulannya di situ. Itu sudah 5,6 juta. Cicilan kita tetap 3,3 juta. Berarti, untungnya lebih banyak. Bandingkan jika uang 200 juta hanya didepositokan. Aset pada saat habis cicilan berapa? Tetap 200 juta. Jadi, ini memang yang kita saksa, gitu ya, untuk kemasakan ini adalah para karyawan yang punya tabungan 200 juta. Kalau Anda punya tabungan 200 juta, daripada dimasukin deposito, mending masukin di properti. Ya, masukin di properti. Nah, sekarang, kalau seandainya ini kan rumah baru, 430 juta, ini rumah baru. Anda datang ke belakang, kos-kosan di uli, itu banyak yang mau dijual. Rumah second, harganya berapa? Kalau seandainya di sini 230 juta, ada 8 kamar, perlu dipegang. Harganya 230 juta, karena rumah second, lebih murah. Nggak perlu dipegang, ini karena rumah baru. Rumah baru lebih mahal bangunnya. Jadi, Anda bisa beli rumah gratis. Bisa nggak beli rumah gratis? Bisa. Lihat harganya. Kalau harganya 230 juta, ada 8 kamar, ambil. Tapi lihat, lokasinya di mana. Kalau 450 ribu semalam, gitu ya. Ini biasanya yang sebulan. Tadi saya udah bilang semalam. Karena saya lagi mikirin mitra. Mitra itu per kamar 800 ribu. Luar biasa, mereka pasti di dalamnya. Ini ide, ide properti. Jadi, mereka sudah sampai sana, orang-orang teman-teman kita di Chinese itu. Teman-teman kita, orang-orang Cina itu, mereka udah berpikir sampai sana. Bikin rumah sakit, satu kamarnya 800 ribu semalam. Kali 30 berapa? Emas itu untuk mempertahankan kekayaan, Tapi bukan untuk meningkatkan kekayaan. Emas pada zaman umar, ya, kambing pada zaman umar. Kalau pakai dinar, sama sama sekarang. Tapi itu untuk mempertahankan kekayaan. Kalau Anda ingin mempertahankan kekayaan, silahkan pakai uang emas. Dia hanya menghilangkan faktor inflasi saja. Tapi harganya nggak naik. Tapi inflasinya naik juga. Impas. Jadi, kalau Anda punya uang, Anda punya uang, masukin di tapungan, uang Anda makin turun nilainya. Tapi kalau punya uang, tapi dibelikan emas, uang ke hari ini tetap. Tapi kalau dipilihkan properti gini, yang dipilih yang mana? Silahkan. Iya. Iya. Tepuk tangan buat ibu. Sangat mungkin, sangat bisa. Nah, kita setelah ini, kalau yang ingin ikut menjadi jaringan kita, ikut pelatihan, kita akan latih menjadi developer. Kita akan latih menjadi developer. Setelah itu, mereka akan jadi developer. Nanti kalau ada seperti ini, jaringan-jaringan perdanaan, gitu ya. Kita kumpulkan. Danan-danan kecil, mereka juga punya danan-danan kecil. Cuma kumpulnya banyak. Nanti, kita nggak kerjakan sendiri. Ada jaringan kita. Dan jaringan kita dari seperti ini. Itu tadi masuknya investasi melubahkan. Jadi masuknya ke investasi melubahkan. Kalau masukkan saham dan seterusnya. Besaya. Terima kasih ibu ya. Sama-sama. Nah, strategi developer, resip umumnya beli tanah dengan resip kerjasama atau bayar bertahap. Ini kuncinya developer. Developer kalau belinya cash, berarti bukan developer namanya. Berarti belum di-developer. Kalau kerjasama, kerjasama bayar bertahap. Misalnya, tadi ada bapak yang mau berkerjasama, ya kita kerjasama. Jadi, inilah sinergi. Sinergi. Tapi kalau dibeli langsung begitu, nggak tertutup. Nanti di pelatihan developer itu, kita lihatkan. Jadi kalau seandainya kita beli, nggak tertutup modal ini. Investasinya terlalu besar untuk beli property. Tapi kalau kerjasama, itu masih masuk. Ganti investor, itulah tadi ibu ya. Mengganti investor dengan brand, trust, royalty, acquisition, network, itu yang terjadi di Orchid. Orchid itu nggak pernah beli pakai uang sendiri. Orchid itu nggak pernah beli pakai uang sendiri. Orang yang kerjasama dengan kita. Nah, ini yang di amalkan oleh teman-teman kita. Nah, Orchid akan berbagi semua. Sampai umat di saat ini bisa berjaya. Pilihan pemain property, karyawan, entrepreneur, flip, jadi investor property. Investasi melubah, tadi ibu ya kalau saya ingin investasi. Pengusaha ke bisnis bisa konservati spekulan. Saya coret. Cuma memang terjadi. Spekulan ini lebih banyak unsur gambling-nya. Dan itu sebenarnya dihindari dalam Islam. Jadi kalau itu hindari saya. Jadi bukan cirinya perdagangan dalam Islam. Memanfaatkan kelemahan orang. Karena dia nggak tahu informasi kita beli. Ini bukan. Terus kita takkan. Dan sebetulnya itu spekulan saja. Nggak usah. Kita cari yang benar saja. Baik. Jadi investor property jadi developer pribadi atau jadi developer franchise. Investor property plus bisnis yang mengiliki cash flow. Pengangguran dan guru rumah tangga bisa jadi developer franchise. Plus punya konektor. Koneksi investor. Cantor bisnis. Atau menjadi investor. Strategi intrapreneur. Cintakan karir terbaik. Miliki property produktif sebelum property konsumtif. Jadikan gaji sebagai basis untuk pembelian property produktif dengan pengujian dana kemang syariah. Sisakan waktu untuk mengulai property produktif Anda tadi. Jadi gimana caranya? Memang harus kreatif. Kemudian ciptakan kreativitas terhadap property produktif. Ciptakan cash flow stabil pada PP baru memulai langkah berikutnya. Jadi mulai langkah berikutnya. Kita bisa beli berapa property? Banyak property kita bisa beli. Dengan cara investor property. Kalau do the rose itu, itu 52 property per tahun dia beli. Berarti berapa? Seminggu sekali. Pernah dia ditantang lewat tawan, coba nggak dikasih uang sedikit pun, bisa nggak dia jadi kaya. Akhirnya dia pergi ke satu kota, diikuti lewat tawan itu, dia hanya punya uang sekian dolar. Akhirnya dia gunakan itu untuk beli koran bekas. Dia lihat koran bekas, dia corek-corek, dia lingkari-lingkari, kemudian dia gunakan clever umum. Clever umum digunakan, terus kemudian setelah dapat, dia datang ke sana, cocok harganya, datang ke bank, kemudian dia dapat property. Tiap, ya. Nah, sistemnya di Amerika itu, makanya ini yang keserakahan tadi. Sistem di Amerika itu terbuka sekali. Siapa yang menginjem bisa. Akhirnya bisa terjadi 52 property seperti ini. Tapi di Indonesia nggak bisa. Alhamdulillah, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau bisa, akan hancur seperti Amerika. Ya, disitulah perlunya. Ibu-ibu seperti tadi. Ibu, yang lain, semua. Akhirnya kan terbentuk jaringan di sini. Ada yang punya tanah, ada yang punya uang, ada yang punya ini. Selama ini nggak terbentuk, Bu. Selamanya nggak terbentuk. Bank kita nganggur, tanah kita nganggur. Yang menikmati orang-orang lain. InsyaAllah, Bu, ya. Mudah-mudahan ini bisa jaringan, menjadi jaringan yang terbaik. Contoh intrapreneur, gaji 15 juta per bulan. Lip property produktif. Cicilan 5 juta per sebulan. Hasil PP, keuntungan. Kalau keuntungannya, bandingkan jika gaji habis dikonsumsi. Jadi kalau gajinya habis dikonsumsi, 15 juta gaji habis dikonsumsi. Kebanyakan di antara kita, seperti itu. Saya lihat pola hidupnya, ada banyak teman-teman, gajinya bagus, 15 juta. Tapi dia enggak beli property produktif. Saya harus kali. Beli dong property produktif, supaya Anda bisa menyaiki teman-teman kita. Ini uangnya habis saja untuk keluarga. Kalau entrepreneur, ciptakan usaha terbaik dengan bitran. Jadi kan usaha itu bank account. Ini bank account. Dulu saya selalu diingatkan sama orang tua, jangan ke bank, jangan ke bank, jangan ke bank. Kenapa? Karena orang tua saya dua-duanya iya-iya. yang tahu bahwa bunga itu hara, riba. Pokoknya enggak mau, kapi enggak mau, bunga enggak mau. Usaha ini aja, nekat-nekatan itu orang tua saya. Tapi ada uang beli property. Memang alhamdulillah ilmu-nya bagus juga. Nah, cuma sekarang ini sudah ada bank syariah, makanya saya enggak takut-takut. Jadi kan usaha kita bank account. Makanya financial engineer, financial engineer itu bagaimana uang kita, itu jangan disipat di kasur. Uang kita, kalau ada, misalnya kita punya usaha voucher, dan seterusnya masukin ke bank. Diak hari, sore masukin ke bank, terus pagi ambil lagi, sore masukin lagi. Emang capek, tapi itulah yang dilihat oleh bank. Kebanyakan di antara kita, pengusaha muslim, enggak mau ke bank, enggak mau repot-repot. Ini harus diubah mindset-nya. Jadi harus mampu BP. Beli property sebagai basis usaha yang rigid, ciptakan merek sendiri, ciptakan pelanggan, ciptakan kreativitas terhadap property productif, ciptakan cash flow stabil, pada BP baru memulai rangkaan berikutnya. Contoh entrepreneur, usaha percetakan, hasil usaha 15 juta per bulan, tempat usaha masih sewa, akhirnya dibeli. Cicilan 5 juta sebulan, hasil property produknya 6 juta, keuntungannya sekian-sekian. Bandingkan kalau seandainya, hasil usahanya habis di konsumsi. Baik, nampaknya kita sudah hampir selesai. Ini contoh orchain saja. Ada tanam dijual, kemudian dan seterusnya, itu bisa dibaca. Kemudian orchain sebagai basis bidran, untuk bankable, kemudian gaji saya gunakan sebagai basis pinjaman ke bank, saya beli property seharga 3M, dijual 1,6M. Nah, ini yang saya katakan, ada property-property yang dijual setengah harga. Jadi, property-nya seharga 3M, saya lihat, ini kalau dihitung-hitung harganya 3M. Kemudian, dia mau jualnya 1,6M, karena memang besar, kemudian sudah lama dijual tidak laku, akhirnya 1,6M. Tadinya awalnya saya enggak beli, karena saya pikir buat apa lagi. Tapi ya sudah, akhirnya saya beli juga. Bank of price dan cair, dandas 1,84M. Logo cairnya 1,84M, karena bank itu, dia melihat property-nya juga, selain pengajuan kita. Jadi nanti kalau saatnya kita ketemu AO, AO-AO bank itu, mereka lihat price-nya saja. Di of price 3M, Anda mau pinjam berapa? Ya 1,84M lah, gitu ya. Ya sudah, langsung dia bro, karena memang sesuai dengan gaji. 240JM saya gunakan untuk renovasi, surat-surat, gitu ya. Akhirnya bisa. Saya bayar 1M dulu, 600JM, 30M belian. Nah, yang cair dari bank itu, saya tawar-tawar sama ini orangnya, karena memang lagi butuh, gitu ya. Cuma bukan manfaatkan yang antar-notin, sama-sama gitu. Pak, ini kan saya, minggu-minggu depan, saya harus bayar langsung, cicilan kembang, 28JM. Saya pakai dulu ya, saya putar dulu di usaha, gitu ya. Ya sudah silahkan ya, 200JM pakai. Akhirnya saya dapat ganda. Cicilan kembang, 28JM, penghasilan saya 3 kalinya. Cashflow saat beli, 11JM. Perkiraan cashflow di luar, klinik dan rumah sakit bersaling, 42JM, masih utuh 12JM. Jadi saya belinya gratis, dapat uang bulan. Setiap bulan, saya dapat cashflow. Keuntungannya, capital gainnya berapa? 300JM atau 25JM per bulan. Jadi keuntungannya, itu yang luar biasa. Misalkan beli property gratis, jadi akhirnya kita bisa punya integrasi. Kita bisa punya integrasi. Nah ini rumah yang saya beli. Ini juga rumah saya beli, sepelan hemat-hemat gitu. Hemat-hemat, kemudian saya beli. Nah ini juga, saya beli yang perang, kemudian saya jaminkan kembang. Jaminkan kembang untuk usaha, dan sepuluh saya diputar. Jadi, nggak ada property yang nganggur. Tidak ada property yang nganggur. Rumah juga, akhirnya diputar untuk usaha. Ini kantor saya, saya beli juga. Ini yang klinik bersalin, ada 20 kamar. Dan 20 kamar, terus kemudian bisa buat yang lain-lain. Ini rumah pertama yang saya buat, sebagai developer di Orchid. Kudil ini yang tadi masuk di Medosin. Baik, kita berikan tepuk tangan ke kita semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan, waktu kita 15 menit lagi. Silahkan. Pertama-tama, terima kasih. Pertama waktu yang diberikan. Saya ingin menanyakan ini, Panas. Yang karena jadi masalah bagi kita, adalah pembiayaan. Dalam artian, tahu lah saya yang ingin jadi investor property, saya yang memberi, tahu lah aset seharga 500 juta. Oke, pertama, kalau rumah itu rumah second. Yang saya tahu ini, kalau pembiayaan dari bank, yang jadi masalah bagi saya ada dua. Pertama, untuk, biasanya kan, pelakon pangkatan ada, sekitar 70-80 persen, dari nilai appraise. Biasanya, kalau di-appraise, nilai property-nya itu, di bawah, harga jual. Karena, saya belinya 500, di-appraise sama 400. 70 persen itu dari 400. Sehingga yang keluar cuma 280. Masih ada DP yang saya harus bayar. Pertama, masukkan DP tadi, DP itu gimana? Cara menyesalannya. Yang kedua, biasanya jadi masalah juga, tahu lah gaji saya, sebulan cuma 7 juta. Biasanya, kalau kita ngijirkan, 30 persen dari, 7 juta atau 2 juta. Padahal, kalau nilai dekat nilai, nilai property sedikit itu, angstras saya, harus mencapai, enggak mencapai. Sehingga kemungkinan bank, tidak bisa melalui property-nya. Ya, kira-kira gimana? Terima kasih. Baik. Ya, pertama tentang, appraisal. Appraisal itu, salah satu cara yang saya pakai itu, adalah sedikit memoles, apa yang ada di lapangan. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Misalnya, tambahin chat. Gitu ya. Bu, ini ada orang bank, yang mau melihat, supaya kelihatan bagus. Saya chat sedikit ya. Kalau seandainya kita punya keyakinan, bahwa property itu akan kita beli. Gitu ya. Kita chat, parah dia senang kan, di-chat gitu. Tapi jangan sampai aja, ini tak jadi dijuwakan. Sudah bagus property. Harus dijaga lah. Gitu ya. Itu masalah negosiasi. Jadi, supaya pas dia apprais, memang bagus lokasinya. Gitu ya. Rumahnya bagus, dan seterusnya. Sebelumnya juga kita harus pastikan, bahwa memang property yang kita pilih, itu memang sesuai, dengan, apa namanya, data-data kita. Jadi, tadi masalah, kita gali cuma 100 juta, terus kemudian ada property, harga 500 juta. Ya, kalau memang, kalau di itu, suami istri bisa gabung. Salah satu caranya, suami istri bisa gabung. Misalnya, penghasilan suami, tampakan suami istri, bermudian bagi tiga, per bulan. Dan itu memang, nggak bisa ditawar. Di bank itu ya, seperti itu. Dan kita bersyukur, karena ada peraturan begitu. Kalau nggak ada, hancur kita. Kalau nggak ada, ya seperti di Amerika. Nggak dilihat, penghasilannya. Dia main ini aja. Jadi, seperti itu. Jadi, dilihat yang sesuai dengan kemampuan kita, kemudian, ya, di koles yang terbaik. Gitu ya. Kemudian, gunakan lima bank sekaligus. Ajukan ke lima bank. Supaya nanti kita bisa pilih yang mana yang terbaik, harganya, apres yang terbaik. Kemudian, kita pilih yang terbaik di antara yang kelima itu. Jadi, saya biasanya, tidak pernah mengajukan hanya ke satu bank, tapi ke beberapa bank. Nah, insya Allah, kalau bank sekarang beda dengan bank dulu. Bank dulu itu kan nunggu. Kalau sekarang, nggak taunya itu kreatif. Banyak yang mudah lagi. Kalau saya sarankan ke bank syariah. seperti ini, ada yang punya uang, ada yang punya tanah. Insya Allah, mudah-mudahan, kita lihat nanti, nanti team kita akan turun ke lapangan, lihat, kemudian, kita punya tulusnya, checklist-checklistnya, apakah ini apa namanya, bagus, kemudian kita buat cash flow-nya. Nanti, kita akan mudah. mungkin forum investasi, jadi forum investasi, kita undang, ini ada tanah bagus. Menurut kita, dari Opsin, kita sudah lihat, ini bagus semua, memenuhi kriteria. Terus kemudian, ayo kita mau sumbang berapa, ini hitung-hitungannya. Ini hitung-hitungannya terbuka, kita bisa lihat, kita ini kerjasamanya dengan bank-bank ini, dan seterusnya. Nanti kita, teman-teman yang mau jadi developer, silakan, banyak calon investor di sini, jadi silakan, kalau ingin, apa namanya, bergabung dengan Orjid, nanti kita buat jaringan, buat jaringan, para developer yang bisa mengerjakan proyek-proyek. Syaratnya tadi, plus 6. Kalau minus 3, kalau usah kerjasama sama Orjid, karena ngeri, harus plus 6. Iya, betul, insya Allah. Begitu Pak ya, insya Allah nanti tim kita akan lihat. iya, kerjasama bisa insya Allah. Bapak lagi, dulu sebenarnya. Silakan Pak. Saya Arief Uri, mungkin, berlangganan, mungkin kepada mereka-merekan yang, mau menjadi developer, saya siap, men-supply kuncinya. Kuncinya akan, iya, tempatan buat Bapak lagi. Saya, saya juga, saya pertanyaan, sebagai punggul apa, kita lakukan, kalau Bapak kan, boleh dibilang, karya yang, rekoneksionalnya, boleh dibilang, orang yang melaksanakan, dan berada di doa perang, untuk punggul-punggul, itu lebih aman, itu untuk membeli properti, cek, apa, cek, apakah kita putus, bukannya, jadi bukannya, bukannya sama, kita juga berada di belakang, semuanya di warna-wari-wari. Walaikumsalam. Jadi, pengalaman itu, manfaat gak Pak? Manfaat ya. Gak punya pengalaman, manfaat gak? Manfaat juga ya. Karena gak punya pengalaman, jadi rekat kan? Nah, rekat jadi berani. Punya pengalaman, malah maju mundur, maju mundur gitu ya. Jadi, bisa jadi ketika kita, ingin, apa namanya, belum punya pengalaman, tapi punya ilmu, Bismillah, berani, mudah-mudahan, Allah kasihin jalan, dan seterusnya, jalan aja gitu ya. Jadi, yang bisa memilih, adalah diri kita sendiri. Yang bisa memilih, adalah diri kita sendiri. Saya hanya membantu, dengan ilmu-ilmu umumnya. Nanti kita lihat sendiri, evaluasi, apakah, kira-kira saya berani, masuk di sini atau tidak. Karena kalau saya bilang, Anda baiknya, gitu ya, itu kan baik menurun saya, belum tentu baik menurun Anda. Atau bahkan sebaliknya, buruk menurun saya, belum tentu buruk menurun Anda. Kalau saya katakan, kalau saya, Anda langsung mulai dong, go, gitu. Kalau Anda ini, langsung kerjasama dong, tanah gitu kan, tapi saya jadi, belum tentu baik untuk Anda. Gitu ya. Kalau saya, yang pemula yang bagusnya, Anda mulai, gitu ya, dari beli rumah saya terdulu. Ternyata, Anda orangnya progresif. Gak pas juga kan, gitu ya. Jadi, kira-kira begitu. Yang bisa menentukan, hanya Anda sendiri. Yang penting, semuanya manfaat. Punya pengalaman manfaat, tidak punya pengalaman nekat, manfaat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nasen, untuk tersempatan menandai, untuk bertanya. Menyambung pembicaraan kita tadi siang, ini masalah rumah saya, tapi Pak, itu kan, saya berencana rumah saya itu, saya bagi dua, untuk saya jual. Tapi, maksud saya, dibagi dua itu, saya menjual tanah. Kalau saya menjual tanah, pasti dengan harga umum di situ, Pak, ya. Tapi kalau saya bangun, pasti akan harganya lebih tinggi, gitu, Pak, ya. Saya hanya ingin tanya nih, karena selama ini saya kalau membangun rumah, terus terang saya sakit hati, Pak. Karena kalau saya, apa namanya, dengan deklopo, atau dengan pemborong, gitu, saya pernah dikibulin, gitu, Pak. Jadi, saya susah juga menilai orang. Beberapa kali saya, ketika sama, selalu saya dikibulin, Pak. Belum mulai, baru gambar aja seperti ibu ini. Jadi, saya selesai. Karena saya harus bagaimana, gitu, Pak. Padahal saya ingin sekali, karena saya itu, kalau mau saya jual, separuh, nanti saya bangun, saya dapat untung juga. Walaupun, apakah saya harus bekerjasama dengan seorang pemborong, atau bagaimana, itu, terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, ibu. Jadi, ini para pemborong yang sudah plus 6, silahkan menghubungi ibu. Karena, emang kontraktor yang kita, kita pahami, gitu, ya, di lapangan, gitu, karena kita beflopper, terus kemudian kita ambil pemborong juga, itu, mohon maaf, 70 persennya, minus 3, atau bahkan minus 5, 70 persennya. Jadi, memang kita harus mendidik benar-benar, gitu, teman-mengecek benar-benar. Tapi, jangan khawat, jadi, jangan khawatir bahwa, Bismillah, positive thinking, positive feeling, mudah-mudahan yang ini adalah pemborong yang terbaik, gitu ya, pertama. Jadi, kita berfokus, berfokus pada yang baik-baik saja. Kemudian yang kedua, apakah dijual atau dibangun, atau kemudian dibuat usaha, saya sarankan jangan, kalau masih bisa, masih bisa diusahakan sendiri, properti itu, sebisa mungkin, dimiliki. Properti. Sudah dimiliki, jangan dijual, gitu ya. Itu rumus properti. Sudah dimiliki, jangan dijual. Kalau saya, profesinya memang dijual, properti, gitu ya. Tapi, di setiap rumah, itu saya sisakan, satu, dua unit, itu untuk saya pegang, gitu ya. Karena memang, apa namanya, itu, biar cerita guna, gitu ya. Jadi, keuntungan saya, ini properti, properti-properti, perumahan ini ada satu, perumahan ini ada satu, gitu ya. Nah, kalau untuk kita, beli properti, usahakan, sebisa mungkin, kalau nggak ada apa-apa, jangan di jual, gitu ya. Kejualan, kalau tadi, bapak, ya saya sudah menikmati hasilnya, tahun 70 beli, sekarang sudah ini, saya mau jual, ya silakan, gitu ya. Tapi kalau saat ini, masih bisa, gitu ya. Kemudian, ada anak keluarga kita, warisan terbaik, adalah properti. Warisan terbaik, gitu ya. Uang bisa segera hilang, tapi warisan terbaik, untuk anak dan keluarga, itu adalah properti. Jadi, saya sarankan, sebisa mungkin kreativitas, kita upayakan, supaya properti kita ini, bisa dilu. gitu ya. Entah bagaimana caranya, saya hanya menggunakan, ibu ilmu umum saja. Nanti ibu yang bisa menunjukkan. Gitu ya, terakhir, sekali lagi, karena waktu kita sudah, sore, gitu ya, kita mau sholah kasar juga. Ibu lagi sekali, atau bapak yang kedua ya, satu, dua. Silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf, ini pertanyaannya, dua properti, dan agak nakal. Agal? Agak nakal. Oh, nakal. Saya terlalu menyenangkan sekali, ini menjadi murid Anda, dan saya juga menggunakan, nah, ya betul Anda ya. Jadi, saya ingin sekali, tahu, masalah apa yang terbesar, waktu lampau ya, masalah apa yang terbesar, bagi Anda, sehingga, itu memang menjadi, dari pelajaran terbesar bagi Anda. Itu yang masalah kau. Dan yang kedua, sekarang, saat ini, masalah Anda, apa masalah yang terbesar bagi Anda saat ini. Sehingga, masalah kedua masalah tersebut, itu bisa menjadi kembangan, pelajaran tersebut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ini pertanyaan bagus, kan? Terima kasih. Kita berikan pertanganan, ke pertanyaan yang bagus ini. Terima kasih. Saya diingatkan, ada pelajaran yang berharga sekali, yang akhirnya, waktu itu saya bisnis gagal, bisnis gagal, bisnis gagal. Terus kemudian ada seorang guru, yang mengatakan ke saya, kamu itu, salah satu kuncik berhasilan, kamu orang tua. Orang tua. Jadi, yang dia rasakan, gitu ya, entah mungkin Mbak Shiro, karena ulama ya, saya harus hati-hati terhadap Mbak Shiro, dia ulama. Dia katakan, yang membuat kamu gagal, dalam usaha itu adalah, ini doang tua. Datang orang tua kamu, ini sarannya, apa, dasar di, cuci kakinya, gitu ya, kemudian minum airnya, gitu ya. Cuma kalau saya, nggak siap, gitu ya, saya hanya datang ke orang tua saya, nangis, kemudian minta, rindonya, minta maafnya, kemudian doakan saya, saya akan, apa, kemudian mulai usaha yang baru. Jadi, kalau mau dikatakan, apa masalah terbesar, saat itu saya gagal-gagal, masalah, dan seterusnya, dan kemudian, hikmahnya adalah, saya menemukan, ternyata disitulah, kunci berhasilan, kunci berhasilan, dan ada peringkat orang tua. Kemudian, masalah terbesar saya sekarang, masalah saya terbesar sekarang, saya tidak menemukan. Karena saya tidak menemukan masalah sekarang, karena apapun yang terjadi, itu adalah nikmah. Sekarang yang saya rasakan, memang mungkin bagi orang, masalah, bagi orang, tapi bagi saya, saya sudah tidak punya masalah sekarang. Bagi orang, mungkin melihat saya, oh itu masalah, itu masalah, itu masalah. Kemarin anak saya, masuk rumah sakit, dan istri saya sekarang, masih di rumah sakit, kemarin juga saya di rumah sakit, kena DB, 4 orang gitu ya, 5 orang dengan anak saya terima. Mungkin bagi orang lain itu, wah panas lagi di uji, panas lagi di dan seterusnya. Tapi saya lihat, ini hikmah, saya jadi lebih cinta sama istri saya. Lebih cinta dengan anak-anak, dan istri-istri, sekarang saya tidak menemukan masalah. Udah-udahan, seterusnya insya Allah. Silahkan terakhir ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak usah ya, alhamdulillah, saya dicatat yang ini adalah panas. Dan rupakan ini, satu-satunya pakaian dari saya, untuk menemukan yang terakhir. Saya sebenarnya juga, perusahaan arsitek, sekarang juga konstruktual tersebut, sekarang saya juga kontraktor, dan berkontak saya, saya membuat sebagai global. Saya belum ambil atau lalu, ini ada dua emas. Cuma saya ingin sedikit lagi minta ilmu dari panas. Saya baru memainkan di bulan Oktober. Cuma karena saya pemain baru untuk di Jawa Baru ini, ada keinginan saya untuk menangkapkan, ia pakai masri, supaya konsumen dapat kebidikan. Jatahkan, kita jelasin, terus beli. Seperti yang panas bisa dilakukan, ketika kita hanya dalam satu bulan, sudah habis 32 unit. Saya sekarang berusaha 4 bulan. Jadi 15 unit, baru satu unit yang dibuat. ya, jadi di awal juga saya menjual, apa, Orchiton, pasti itu juga lama, setahun saya baru bisa, apa namanya, pernah 3 bulan, nggak laku, gitu. Tapi lakunya ketika saya masuk ke Etika, gitu. Jadi, pas saya masuk ke Etika, beneran, ini dunia, saya tinggalin dulu, masuk ke masjid, gitu. Ternyata pas di masjid, malah ada 3 orang yang, yang satu dari Korea, melihat website kita, sehingga ada tertarik, ada yang melihat ke sana, berkemudian laku, malah transaksinya di masjid, di bawah masjid, saya tangga tangan, gitu. Jadi pada saat Etika, malah transaksi satu, kayak saat itu, gitu. Jadi, yang memang, pertama, mesti bersabar, itulah dunia marketing, gitu, ya. Saya sarankan Anda untuk menambah dengan ilmu marketing. Ini, teman-teman marketing Orchid, mau bantuin? Nanti, ya, insya Allah. Nanti kalau seandainya butuh teman-teman dari Orchid, ya, kita kemarin itu, selama bulan Februari ini, sudah terjadi berapa? 13 penjualan, ya. Jadi, sebulan, belum, belum sampai sebulan ini, sudah 13 penjualan. Jadi, ulang tiap bulan, antara 3 sampai 4, emang, gitu. Jadi, apa namanya, siapa tahu bisa main-main, tadi, temu sama marketing manager saya, terus kemudian kerjasama, dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih.